perjalanan sampai sorong perkiraan 2 minggu jadi untuk nyalahin itu injek rem dan kopling oke guys selamat sore dengan saya Vicar kembali lagi di video panalah nah di video kali ini kita bakal review satu unit pesanan paputu dari sorong nah disini ada Vios Gen 3 tahun 2015 full upgrade guys keren untuk upgrade nya berapa mas Dwi total upgrade nya belum dihitung nanti pokoknya di deskripsi nya kita tulis ya oke untuk bagian depan disini kita sudah terlihat ya headlamp nya ini model custom terus ditambah alis nya yang jalan disini seperti ini terus juga nanti sini ada warna biru sama ada birunya gitu terus di bagian bawah fog lamp nya disini saya sudah pakai yang Pro G ya kalau Pro G enaknya dia disini lampunya warna putih terus ada apa list birunya disini nah disini juga sudah terpasang lampu DRL sepaket sama body kit nya dan gak lupa dudukan plat nomor guys gitu ya untuk bagian depan itu bagian samping kita sekarang bagian samping ini sudah terpasang apa velg HSR ini request nya customer ya ring berapa ini ring 17 ring 17 velg dan bannya baru wah mantep sultan ya disini juga sampingnya sudah ditutup dan pasang emblem Vios VVTi gitu ya terus juga detectable mirror disini sudah terpasang body kit sampingnya seperti ini disini ada aksen seperti sirip hue nya mantep banget oke oh kaca film guys kaca film sudah pakai 3M ini keterangannya 60-40 mas 60-40 samping 60 depan 40 terus juga apa talang air yang slim sudah terpasang gitu ya oke kita lanjut ke belakang ya nah di bagian belakang disini sudah pakai body kit ada kamera mundur dan sensor parking pastinya emblem Vios TRD Sportivo keren keren nah aksen-aksen seperti ini bagus nih dia ada logo dari TRD Sportivo nya disini gitu ya ini spoilernya terus untuk body kit belakangnya di-chat lagi warna perpaduan warna hitam dan abu-abu gitu ya silver tadi ini oh iya hitam dan silver ya ternyata kayak abu-abu guys oke udah bagian belakang nah kerennya lagi atasnya ini di apa nih bukan di sticker ya di sticker dove guys untuk bagian atasnya oke untuk eksterior segitu aja kita lanjut ke interior ya nah untuk bagian interior seperti ini perpaduan warna krem silver juga ini silver apa krem sih apa interiornya apa tuh golden beach oh iya oke nah disini juga sudah terpasang ini pakai start stop engine guys jadi untuk nyalahin itu injek krem dan kopling mantap guys untuk nyalahin cuma di pencet aja gak pakai kunci nah untuk kunci nya seperti ini nanti bisa dibuka juga untuk bagasinya nanti dicetak sesuai sama yang kunci kita kasih ya jangan lupa diingetin mas Dwi terus disini sudah pakai double din 7 inch yang biasa belum yang android disini sudah bisa bluetooth dan sudah terintegritas dengan kamera mundur seperti ini ya oke sensor parking juga sudah terpasang dan wood panel tidak lepas ya keren keren emang udah pasangannya kayaknya untuk interior seperti ini krem wood panel dan terus juga atasnya juga sudah di backlight nih dengan motif ketupat seperti jog nya jog nya motif ketupat dengan perpaduan warna krem dan coklat coklat tua gitu ya terus disini juga sudah ada cancel box nya nanti nanti ini buat dicolokin kesini ngecas bisa ngecas dari belakang guys ini juga sudah di backlight ya sesuai dengan jog nya terus kilometer disini masih wah angkanya cantik banget di 200 ribu guys 200 ribu 200 ribu 52 ribu oke terus di bagian setir juga perpaduan warna krem sama karbon sesuai dengan jog nya oke kita lihat ke bagian belakang ya wah ada tas nih karena mobil ini mau dikirim ya ke pelabuhan naik kapal ke menuju sorong terus power window juga sudah terpasang ya disini depan belakang kiri kanan mantap untuk jog nya sama aja bagian depan motif nya ketupat dan karpet dasar sudah terpasang karpet dasar karpet mie juga sudah dipakein nah disini nih yang buat ngecas di belakang tadi yang saya bilang terus disini juga ada tempat untuk botol minumnya juga gitu ya oke interior sudah jadi ditunggu aja Pak Putu untuk mobilnya rencana berapa hari perjalanan mas ke sorong 2 minggu oke ini hari apa nih kapalnya berangkat tanggal 2 berangkat tanggal 20 perjalanan sampai sorong perkiraan 2 minggu gitu ya oke semoga selama sampai tujuan ya mas Dwi mobilnya diterima oleh baik dengan Pak Putunya nanti siapa tau bisa dikirimin dan stimoninya ya Pak Putu ya gitu ya oke abis ini kita lanjut ke pelabuhan saya sama mas Dwi berangkat ke sana untuk kirim ikutin terus ya untuk video kali ini oke guys jadi kita udah menuju ke depo buat berangkat bareng mas Dwi nanti kita selah terima di sana oke ikutin terus ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke silahkan makasih Pak ya iya oke guys jadi kita udah sampai di deponya untuk masuk ke container ini nanti unitnya masuk ke container hijau ini dan masuk kapal ya gitu jadi nanti pengiriman 2 minggu berangkat tanggal 20 bulan April ditunggu Pak Putu unitnya sampai tujuan oke segitu aja ya salam Vios Timo guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati